Bayangan berdarah jelit 7. Menemui kejadian macam ini otomatis pikirannya teringat akan ilmu Hie Kang yang sering tersiar kabarnya dalam dunia Kang O. Ia tidak menyangka dengan usia Xiao Ling yang masih demikian muda sudah berhasil mempelajari ilmu Hie Kang yang merupakan ilmu tingkat paling tinggi. Setelah pundak kirinya terluka, timbulah rasa gusar dalam hati Xiao Ling yang membentak keras sepasang kakinya melancarkan tendangan berantai mengarah tubuh musuh. Inilah ilmu tendangan berantai Giyok Pahyan yang Lian Huan Tui dari Bu Song Sijago Lihai dari Liang San Tempo dulu. Untuk menciptakan tendangan berantai itu yang hampir lenyap dari permukaan bumi ini Chung San Pek pernah menggunakan waktu beberapa bulan untuk bermati duaan dan akhirnya diturunkan ke tangan Xiao Ling. Pedang B. Bun Hie berkelebat cepat ia mengeluarkan jurus pedang berantai Im Leong Sam Sin atau Naga Sakti muncul di awan untuk menghadapi tendangan berantai lawan. Tampak cahaya tajam berkelebat memenuhi angkasa hawa pedang berdesir menggidikan hati menutup seluruh bagian tubuhnya. Walaupun serangan tendangan berantai ini mencapai total tapi mengambil kesempatan yang sangat baik inilah Xiao Ling melancarkan serangan balasan. Hawa murni disalurkan dari pusar mengelilingi seluruh badan laksana kilat ia melayang turun ke atas permukaan tanah kemudian tidak menanti B. Bun Hie memulai dengan serangannya ia berebut mendesak ke depan toya peraknya dengan jurus Huan Leong Xiao Kou atau Naga Perkasa melingkari tonggak menyapu tubuh pihak lawan. B. Bun Hie yang harus berusaha keras menghindarkan diri dari datangnya tendangan berantai Giyok Pahyan Yang Huan Tui kini kehilangan posisi yang baik untuk menguasai seluruh keadaan. Melihat datangnya serangan toya sangat lihai ia tak berani menyambut dengan keras lawan. Samlil menarik napas panjang dua badannya buru-buru lima langkah ke belakang. Bagaikan kehilangan belangu yang mengikat sepasang tangannya saja Xiao Ling menghembuskan napas panjang ia segera membuka serangan balasannya dengan memutar toya sedemikian rupa memainkan jurus dua sah caplak klok seng cipang yang lihai. B. Bun Hie adalah seorang jago lihai yang sangat berpegalaman dalam menghadapi pelbagai pertempuran walau berada dalam keadaan bahaya hatinya sama sekali tidak jadi kacau. Kendati begitu setelah melihat keruatan serta kesempurnaan ilmu silat Xiao Ling hatinya terperanjat juga. Sungguh hebat kepandaian silat orang ini diam dua pikirnya. Bukan saja ilmu silatnya meliputi sincang dari kalangan Buddha serta agama atau bahkan ilmu tingkat tinggi yang sudah lama hilang dalam peredaran pun bisa ia mainkan kalau tidak dihabisin ini. Hari kawakan menjumpai banyak kesulitan untuk melenyapkan di kemudian hari, karena berpikir, perhatian bercabang dan permainan pedang pun semakin mengendor. Teraang suara bentrokan keras bergema memecahkan kesunyian pedang orang Shiba itu kena disapu oleh Toya Xiao Ling sehingga tersingkap ke samping dan badannya terbuka suatu kelemahan yang amat besar. Lengan terasa kaku hampir saja pedangnya terpental lepas dari cekalan. Xiao Ling membentak keras badannya mendesak maju ke depan Toyanya diputar kemudian menghantam dada lawan dengan jurus Chitsu Oiel Yong atau naga kuning tegak memanggut. Diam dua bebun huye gigit bibir badannya miring ke samping dengan nyaris melarikan diri dari datangnya serangan lawan. Toya perak itu menyambar setengah cun di atas dadanya sedikit ia terlambat menghindar niscaya jalan darahnya kena tertotok. Pengalaman orang ini sungguh luas sekali ia menyadari keadaan dirinya sudah terseret kelembah kekalahan. Dan kalau tidak coba merebut posisi dengan menempuh bahaya maka ia bakal dikalahkan oleh permainan Toya Xiao Ling yang amat lihai itu. Ketika Xiao Ling melihat serangan Toya yang mengancam daya lawan menemui sasaran kosong dalam hati pun tahu bahwa tindakannya barusan merupakan suatu tindakan yang salah selagi pergelangannya ditarik ke belakang. Dengan kecepatan penuh bebun huye sudah melancarkan sebuah serangan balasan, kipas di tangan kirinya membabat pergelangan kanan Xiao Ling tajam dua. Xiao Ling yang pernah merasakan pahit getirnya serangan kipas lawan kali ini bersikap lebih hati dua. Ia tahu kalau senjata Toyanya tidak dibuang maka ia akan terjerumus kembali ke dalam posisi terdesak. Tanpa ragu dua lagi sepasang lengannya mengendor melepaskan Toya itu dari cekalan. Bebun huye sama sekali tidak menduga pihak lawan suka membuang senjata Toya tersebut ia jadi tertegun. Dalam menghadapi pertarungan jarak dekat seperti ini menggunakan senjata Toya yang panjang dan berat merupakan suatu penghalang yang sangat merepotkan setelah membuang senjata tersebut gerakan pemuda Xiao ini makin gesit dan lincah. Pergelangan kanan ditekuk meloloskan diri dari serangan kipas lawan sedang telapak kiri dengan cepat laksana kilat mengirim sebuah pukulan ke arah depan. Kiranya sejak bentrokan tadi lengan Bebun huye yang mencekal pedang masih terasa linus susah diangkat sehingga pertarungan terpaksa dilakukan dengan andalkan senjata kipas yang ada di tangan kiri. Serangan Xiao Ling begitu berhembus keluar tiada hentinya jurus demi jurus meluncur keluar bagaikan kilat dalam tujuh jurus saja Bebun huye sudah terdesak hebat sehingga susah melancarkan serangan balasan lagi. Para jago yang menonton jalannya pertarungan di sisi kalangan kebanyakan merupakan anak buah Bebun huye yang pada hari dua biasa sering menjumpai kehebatan serta kegagahan majikannya dalam menghadapi pihak lawan. Dalam pandangan mereka Chong Piao pacunya ini sudah dihormati bagaikan malaikat dan belum pernah menjumpai kejadian di mana ketetermacam melawan Xiao Ling saat ini. Ilmu telapak berantai Xiao Ling mengutamakan kecepatan untuk menguasai posisi semakin menyerang semakin dasyat memaksa Bebun huye kendati mencekal pedang serta kipas tak sanggup menggunakannya. Sepasang macu Bebun huye berkilat dan memancarkan napsu membunuh diam dua ia mulai merabat tombol rahasia yang terpasang pada gagang kipasnya. Tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang jago bulim kenamaan dan merupakan pemimpin pula dari beberapa kersidenan suruh ia menbokong bagaimanapun juga dalam hati merasa malu dan ragu dua untuk turun tangan. Pada saat hatinya sedang ragu dua mendadak Xiao Ling menarik kembali serangannya sambil melayang mundur lima depa ke belakang ujarnya, Chong Piao pacu ilmu silatmu sangat lihai sekalipun kita harus bergebrak ratusan jurus lagi pun susah untuk menentukan siapa menang siapa kalah lebih baik. Pertarungan ini dilanjutkan di kemudian hari saja, seraya berkata ia meloncat ke belakang dan melayang ke arah rumah gubuk tersebut. Diam dua bebun huye merasa malu ia tahu sekalipun ucapan Xiao Ling sungkan sekali tapi sesungguhnya ia tak berakal bisa bertahan sepuluh jurus lagi dari serangan dua Xiao Ling yang cepat dan berantai ini. Ketika ia mendungak kembali terlihat olehnya di depan rumah gubuk tersebut, bayangan manusia berkelebat tiada hentinya diiringi kelebatan senjata rajam yang menyilaukan mati suatu pertarungan sengit sedang berkobar dengan ramainya. Sebatang Toya C.E. Toanyo bagaikan naga sakti bermain air berputar menyodok dan membabat tiada hentinya melayani tujuh-delapan orang yang sedang mengerubuti dirinya. Bersamaan itu pula ada empat orang mengitari C.E. Toanyo lari memasuki rumah gubuk itu. Melihat kejadian ini Xiao Ling jadi cemas ia mengepos nafas dengan sekuat tenaga lari ke depan. Bagaikan segulung asap ringan badannya berkelebat lewat melalui sisi C.E. Toanyo diiringi tangannya mengayun keluar melancarkan sebuah serangan ilmu. C.E. Toanyo menotok rubuh seorang lelaki diantaranya. Melihat kelihayan pemuda itu C.E. Toanyo terperanjat pikirnya, sungguh cepat gerakan tubuhnya, semangat segera berkobar kembali Toyanya diputar melancarkan tiga jurus serangan berantai melukai seorang musuhnya. 7-8 orang jago bulim yang sedang mengerubuti C.E. Toanyo waktu melihat Xiao Ling dengan sangat mudah berhasil melukai seorang rekannya hati kontan tergetar keras dan semangat bertempurnya runtuh berantakan. Mengambil kesempatan itulah C.E. Toanyo memperlihatkan kelihayannya Toya diputar semakin kencang memaksa para jago yang mengerubuti dirinya mundur terus ke belakang. Xiao Ling dengan gerakan tubuh laksana kilat menerjang ke depan rumah gubuk tersebut bentaknya keras, berhenti, siapa yang berani bersikeras masuk ke rumah gubuk itu akan kucabut nyawanya. Empat orang lelaki kekar sejak semula telah mendekati rumah gubuk itu tapi selama ini mereka kena ditahan oleh serangan dua senjata rahasia yang dilancarkan kiemlan kini dibentak oleh seng pemuda keempat orang itu segera berdiri tertegun. Dua orang di antara keempat lelaki itu bersenjatakan golok tunggal yang ketiga mengandalkan senjata cambuk dan orang terakhir membawa senjata garpu besar wajah mereka rata dua keren dan gagah. Saat ini mereka sama dua berpaling dan melototi wajah pemuda si Xiao Ling dengan sinar matemendelong. Xiao Ling dengan silangkan pedang di depan dada berdiri penuhi bawah sinar matanya berkilat menyapu sekejap wajah keempat orang itu lalu ujarnya dingin. Cai He tidak ingin melukai kalian hal ini bukan karena aku takut kepada kamu sekalian. HMM asal Cui ngotot hendak terjang masuk ke dalam gubuk ini jangan salahkan aku akan turun tangan keji terhadap kalian. Siapa kau bentak si lelaki bersenjata cambuk penuh rasa gusar. Sungguh besar romonganmu, Cai He Xiao Ling kalau ada urusan silahkan Cui katakan kepadaku aku orang si Xiao tetapi kalau kalian ngotot mau masuk ke dalam gubuk. HMM itu namanya cari jalan kematian kalian sendiri, agaknya si lelaki bersenjata cambuk itu adalah pemimpin di antara empat orang tersebut mendengar ucapan itu dengan gusar. Ia segera membentak, oh oh oh, bisa terjadi peristiwa seperti itu Cai He merasa kurang percaya. HMM kalau tidak percaya mengapa tidak kalian coba si lelaki bersenjata cambuk itu segera ulapkan tangan kanannya dan berbisik kepada kedua orang lelaki yang bersenjatalan golok. Kalian berdua turun tangan berbareng untuk menghadapi bajingan yang banyak melakukan kejahatan ini. Ini tak perlu kita bicarakan soal peraturan bulim serta keadilan. Dua orang lelaki bersenjata golok itu menyahut kemudian berdiri berjajar menghadang jalan pergi Xiao Ling. Setelah memberi perintah kepada kedua orang itu si lelaki bersenjata cambuk tadi berpaling ke arah si lelaki bersenjata trisula. Mari kita terjang ke dalam gubuk itu serunya. Melihat keketusan beberapa orang itu alis Xiao Ling berkerut sepasang mata memancarkan cahaya berkilat. Kalau Cui tidak mau mendengarkan peringatan Cai He itu namanya mencari penyakit buat diri sendiri bentaknya gusar. Tadi sewaktu Xiao Ling berkelebat datang dengan gerakan yang cepat laksana kilat keempat orang itu tidak berpaling dan sedang pusatkan seluruh perhatiannya dalam menghadapi serangan dua senjata rahasia dari Kiem Lan. Semisalnya mereka melihat dengan metu kepala sendiri inis cahaya pada saat itu lebih suka mendengarkan nasihat dari Xiao Ling. Tampak si lelaki bersenjata trisula itu sembari menggetarkan senjatanya sehingga terdengar suara gemerincingan yang ramai menerjang masuk ke dalam gubuk. Xiao Ling membentak gusar pedangnya digetarkan menciptakan selapis cahaya putih yang menyilaukan metu menerjang maju ke muka. Melihat datangnya serangan pedang Xiao Ling yang sangat hebat kedua orang lelaki bersenjata golok yang menghadang jalan perginya jadi melengak belum habis pikiran itu berkelebat lewat dalam benak mereka Xiao Ling sudah menerobos dari sisi mereka. Tampak cahaya putih berkelebat lewat hawa pedang mendesir menggidikan hati sebelum golok mereka bergerak Xiao Ling sudah menerobos lewat. Beluu, badan si lelaki bersenjata trisula yang sedang menerjang ke dalam gubuk tiba-tiba terpental keluar dan jatuh terpelanting kurang lebih 45 depa jauhnya dari tempat semula. Sebaliknya Xiao Ling sambil mencekal pedang telah berdiri di depan pintu dengan wajah angker. Siapa lagi yang bernyali berani coba dua maju kemari tantangnya dingin. Serangan yang dilancarkan cepat laksana sambaran petir ini membuat semua jago yang hadir di kalangan merasa hatinya berdesir keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh badannya. Si lelaki yang kena dilempar keluar menggeletak di atas tanah itu terlentang tak berkutik sepasang matanya bulat melotot mulut melongo tapi tak sepatah kata pun bisa diutarakan. Kiranya ia kena ditendang jalan darahnya oleh Xiao Ling sehingga waktu badannya terlempar keluar mulutnya membungkam dan tak berkutik. Mundur semua tiba-tiba terdengar suara teguran berat bergema datang. Kalian semua bukan tandingannya ayo cepat mundur, mendengar suara itu si lelaki bersenjata cambuk dengan sangat hormat menundukan kepalanya karena ia tahu siapakah yang telah datang. Hamba sekalian mendatangkan rasa malu buat Cong Piau Pacu kami rela tunggu hukuman katanya lirih. Orang yang barusan datang bukan lain adalah Bebun Huyah itu si Cong Piau Pacu dari empat keresidenan besar ih Chulang sertakan, tampak ia buru-buru menghampiri si lelaki bersenjata Trisula yang menggeletak di atas tanah dan menendangnya satu kali. Tampak lelaki bersenjata Trisula yang kena ditendang menggelinding ke samping kemudian meloncat bangun secara mendadak ia menubruk kembali ke arah Xiao Ling sambil mengirim sebuah tusukan dengan senjatanya. Kembali bentak Bebun Huyah keras dua. Kena dibentak lelaki itu mengkerut dan tarik kembali serangannya sembari berpaling ke arah majikannya dengan wajah kurang puas. Cong Piau Pacu mengapa kau larang aku turun tangan serunya? Alis Bebun Huyah berkerut. Sekalipun kalian berempat turun tangan berbareng pun bukan tandingan orang lain apalagi kau seorang. HMM kau ingin hantar nyawa dengan sia dua, tak dihambap kurang hati dua sehingga kena ditendang satu kali olehnya. Bagaimana mungkin kejadian tersebut bisa dihitung suatu kekalahan, kiranya orang ini membawa tiga bagian ketolol duaan walaupun kena ditotop jalan darahnya oleh tendangan Xiao Ling tapi ia tetap beranggapan dalam hal adu kepandayan senjata dirinya belum kalah dan hatinya merasa sangat tidak puas. Air muka Bebun Huyah kontan berubah hebat. Ayo cepat mundur ke belakang bentaknya. Walaupun orang itu merasa tidak puas terhadap Xiao Ling tapi terhadap Bebun Huyah sangat jari kena di bentak buru-buru dia mengundurkan diri ke belakang. Sinar matu Bebun Huyah perlahan-lahan menyapu sekejap pertarungan yang sedang berlangsung antara C.E. To Anyo melawan anak buahnya. Ketika itu si nenek tua tersebut berhasil menguasai keadaan ia lebih banyak menyerang daripada bertahan tak terasa di hati manusia Si Be ini mulai berpikir, bila ditinjau dari situasi pertarungan saat ini dengan andalkan aku Bebun Huyah serta beberapa orang pengikutku tak mungkin bisa menangkan pertarungan ini kali, karena kuatir mendadak dia merogoh ke dalam saku mengambil keluar sebuah mercon dan dilemparkan ke tengah udara. Belum mercon tadi meledak di tengah udara memuntahkan bunga dua api yang sangat banyak. Bebun Huyah kau sedang mengundang bala bantuan sindir siauling dengan nada dingin. Merah padam selembar wajah orang Si Be ini. Sedikit pun tidak salah ia mengaku dengan nada jengah. Orang yang hadir ini hari bukan cuma Si Be seorang karena Cai Hai sangat menghormati watak C.E. Lo O. Ciampoe. Maka aku menasehati kawan dua bulim lainnya agar suka menanti sejenak sehadis Cai Hai bercakap dua dengan C.E. Lo O. Ciampoe dan beliau suka memberi muka kepada ku. Barulah gerakan dimulai, sayang sekali ia tidak suka memberi muka buat kau cong piau pacu tukas siauling. Maka itulah, setelah Cai Hai tidak berhasil meminta persetujuan dari C.E. Lo O. Ciampoe maka keadaan yang sebenarnya terpaksa Cai Hai beberkan di hadapan para jago untuk mereka yang ambil keputusan mau bertempur atau damai. Bukan aku orang Si Be yang bisa ambil keputusan, heee, heee, demi aku orang Si Siow seorang harus merepotkan para jago dari daratan Tionggoan serta cong piau pacu empat keresidenan biar hadir sendiri kemari. Seharusnya Cai Hai minta maaf kepada kalian jengek pemuda Si Siow itu kembali sambil tertawa dingin. Merah padam selembar wajah Be Bun Hulia ia mendehem beberapa kali. Pertempuran yang terjadi kali ini hari bukan pertempuran merebut nama dan kedudukan seperti yang sering terjadi dalam dunia persilatan. Peristiwa ini menyangkut soal pertumpahan darah yang bakal melanda dunia Kang Ou Hal ini tak bisa dipengaruhi oleh kemenangan atau rasa malu seseorang, A.A.A.A.I. ternyata Be yang belum kehilangan sifat lapang dada dan gagah perkasa yang mengagumkan Siow Ling menghela napas panjang. Di dalam pertarungan tadi kau sama sekali belum menderita kalah kau tak perlu merendah lagi. Kemungkinan sekali Sam Chung Chu sudah memberi kesempatan hidup bagi diriku walaupun aku orang Si Be tidak menderita kekalahan dalam pertarungan tadi. Tetapi Chai He tahu dan menyadari apabila pertempuran tersebut dilanjutkan lagi maka aku orang Si Be pasti akan menderita kalah. Ia merandek dan menghela napas panjang kemudian sambungnya lebih lanjut. Sudah lama Chai He mengagumi nama besar Siow Heng bahkan pernah memerintahkan anak buahku menunggang kuda tercepat selama 3 hari 3 malam. Ia melakukan perjalanan sejauh 3 ribu untuk menjumpai siapa nyana kita tak ada jodoh untuk saling berjumpa tidak nyana lagi pertemuan kita yang pertama harus berdiri dalam posisi bermusuhan. Ketika mendengar ucapan itu secara samar dua Siow Ling merasa bebun hulia si Chong Piau Pacu dari empat keresidenan ini mempunyai sikap sangat luar biasa. Ia merasa diam dua ia merasa kagum. Seraya menggeleng ia menghela napas panjang. Siow Ling yang beheng kejar tempo dulu kemungkinan besar bukan Chai He, aaaah bebun huliai tertegun. Sebenarnya di kolong langit ada beberapa orang yang bernama Siow Ling 2, sungguh merupakan suatu berita yang aneh dan belum pernah terjadi dalam kolong langit tukas bebun huliai cepat. Jangan dikata nama serta si kalian sama bahkan kedua-duanya memiliki ilmu silat yang lihai sungguh aneh sekali kejadian ini, sekalipun kecerdikannya melebih orang jelas ia tidak percaya apa yang dikatakan Siow Ling barusan. Ara aaaai, tidak salah di kolong langit memang susah dijumpai peristiwa macam begini. Tapi asal salah seorang menyaruh nama Siow Ling maka urusan tak akan aneh lagi, betul di antara kedua orang Siow Ling tentu ada salah seorang yang menyaruh nama besar itu. Memang demikian kenyataannya, maaf terpaksa Chai Hai akan menanyakan suatu pertanyaan yang tidak sesuai dengan nama Siow Ling dari Sam Chung Chu ini termasuk yang palsu atau yang asli. Apa artinya palsu dan sungguh kalau tidak manusia lewat tinggal nama burung lewat tinggal suara baik. Siow Ling yang palsu atau yang asli sama merupakan jago lihai yang berkepandaian silap tinggi. Mungkinkah kedua belah pihak akan sama dua membungkam dan hidup secara damai dalam dunia persilatan ini? Siow Ling tidak menjawab ia mendungak dan mendadak serunya. Beheng bala bantuanmu sudah tiba, mereka semua bukan bala bantuanku. Jawab Be Bun Huyi tanpa berpaling lagi. Kalau bukan bala bantuan Beheng apalah mereka datang untuk membantu aku Siow Ling kedatangan mereka karena hendak mencari Sam Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung. Mana mungkin mereka suka membantu aku orang Sibe, ia merandek dan helana pas panjang tambahnya. Sebelum terjadinya peristiwa ini di antara kita sama sekali tiada janji untuk mengadakan suatu pertemuan mereka datang seorang demi seorang serombongan demi serombongan dengan sendirinya. Aku Siow Ling belum lama terjunkan diri dalam bulim seru Siow Ling memotong. Dosa dan kekalahan besar apakah yang telah kau lakukan sehingga memancing kuntilan serta kejaran demikian. Banyak jago-jago lihai bulim watak siow hingga gah perkasa tidak mirip manusia yang suka melakukan kejahatan. Hanya tindakanmu bergabung dengan pihak perkampungan Pek Hoa San Chung telah mengubah K sebagai musuh umum para jago bulim. Waktu mereka sedang bercakap dua beberapa ekor kuda itu sudah menerjang datang. C. E. To'anyo memutar toyanya melancarkan tiga jurus serangan gencar memaksa orang dua yang mengepung dirinya tercerai berai ke belakang. Ketika itulah badannya meloncat keluar dari kalangan dan melayang ke depan gubuk. B. Bun Huyie sama sekali tidak menghadang badannya berkelit ke samping membuka jalan bagi nenek tersebut. Dengan cepat C. E. To'anyo melayang ke sisi siauling dan berdiri berjajar katanya, jumlah lawan sangat banyak mari kita bersatu padong menghadapi mereka sehingga tidak sampai pihak kita keteter. Siauling tidak bicara ia alihkan sinar matanya menatap rombongan jago bulim yang sedang berlari mendatang jumlah mereka ada puluhan dengan perawakan tinggi kecil gemuk kurus campur aduk. Orang yang berjalan di paling depan adalah seorang lelaki berperawakan tinggi besar kurang lebih delapan dipatingginya dengan wajah merah padam di tangannya membawa sebuah senjata palu berantai dengan punggung tergantung gendawa di pinggang tersoran anak panah sikapnya sangat gagah mempesonakan. Si lelaki berwajah merah yang berjalan di depan adalah si panah sakti penyapu jaga tong yan hiyabi sece E. To'anyo dengan suara lirih. Orang ini memiliki tenaga dalam yang luar biasa jangan sekali dua kau mengadu tenaga dengan dirinya, ahm Siauling mengangguk. Orang ini mempunyai sikap yang gagah perkasa, belum selesai dia bicara tong yan hiyabi telah menerjang datang sembelari gembar-gembar keras. Siapakah di antara kalian yang bernama Siauling dari perkampungan Pek Hoa San Chung melihat kera orang itu amat keras alis Siauling berkerut. Cai Hei adalah Siauling entah ada keperluan apa bagus sekali rasakan sebuah gebukan kutu kastong yan hiyabi dingin. Tangan kanannya menggetar, bandulan palu berantainya dengan disertai desiran angin tajam menyapu ke arah dada Siauling. Senjata rantai yang ada di tangannya bisa digunakan pertarungan jarak jauh bisa pula untuk jarak dekat. Walaupun jarak kedua orang ini masih terpaut sembilan di patapi ujung bandulan tersebut berhasil mencapai depan dada Siauling. Diam dua pemuda kita salurkan hawa murninya mengelilingi badan mendadak pedang di tangan kanannya menotok keluar sedang dalam hati berpikir, gerak-gerik orang ini gagah perkasa. Tenaga guakang pun luar biasa entah bagaimana dengan tenaga guakangnya jangan terima serangan bandulan berantainya dengan kekerasan. Waktu itulah terdengar C.E. To'anyo berteriak penuh kecemasan. Sembari berteriak toyanya disapu ke arah depan. Tetapi peringatan ini datangnya terlalu lambat ujung pedang Siauling Tau II sudah menempel di atas bandulan berantai Tong Yan Hie. Pemuda ini segera merasakan datangnya sambaran itu sangat ketat dan mantap membuat lengannya jadi kaku kendati begitu serangan tersebut pun kena ditangkis oleh Siauling sehingga miring ke samping. Tong Yan Hie tertegun tapi sebentar kemudian dia sudah bertrik kembali, bangsa cilik berani kau terima lagi sebuah serangan ku pergelangan di getar bandulan berantai Sik Lai lagi menyambar ke arah depan. Tenaga sakti yang dimiliki orang ini sudah tersohor di seluruh kolong langit kebanyakan jago buling pada tahu kalau keistimewaan terletak pada soal tenaga. Kebanyakan orang yang bergebrak melawan dirinya tidak suka adu kekerasan dengan dirinya. Sekalipun orang yang tidak tahu keistimewaannya ini cukup melihat perawakan badannya yang tinggi besar lagi kekar serta senjata bandulan berantai yang begitu berat tentu ia berani pula adu kekerasan dengannya. Oleh sebab itu sepanjang hidup belum pernah ia menjumpai seorang lawampun yang berani menerima serangan bandulan berantai tersebut. Siapa sangka ini hari dengan begitu enteng dan mudah Siauling bisa menyambut serangannya tidak aneh kalau ia kelihatan tertegun. Bagus akanku sambut kembali seranganmu ini kata Siauling dingin. Hawa murni dipersiapkan melindungi badan pedang didorong ke muka menutul di atas tubuh bandulan berantai tersebut. Kali ini dalam serangannya Tong Yan Hie telah menambai tenaganya sampai beberapa bagian suara desiran tajam pun semakin gencar. Kedengarannya pedang dan bandulannya dengan cepat berbentrokan kemudian berpisah kembali. Kali ini tidak kedengaran sedikit suara bahkan Siauling tetap berdiri tak berkutik bagaikan batu karang. Sungguh luar biasa teriak Tong Yan Hie termangu dua. Tadi sewaktu C.E. To An Yoro melihat Siauling menyambut datangnya serangan bandulan dengan keras lawan keras karena takut pemuda ini tidak kuat ia persiapkan tongkatnya untuk menolong. Siapanya na dua kali berturut dua Siauling berhasil menangkis datangnya serangan bandulan itu tanpa gemilang sedikit pun hatinya baru merasa kagum. Kesempurnaan tenaga kuekang yang dimiliki bocah ini benar dua sudah mencapai taraf kesempurnaan hebat dua pikirnya dalam hati. Perlahan-lahan ia tarik kembali serangannya dan mundur ke sisi kalangan untuk menonton jalannya pertempuran dua tersebut. Bakat Siauling sangat bagus ditambah pula beribu dua batang jamur batu berusia ribuan tahun termakan olehnya tanpa sengaja membuat badan yang semula lemah menjadi kuat. Ditambah lagi Cung San Pek dengan gunakan ilmu saktinya menembus ketiga urat nadinya hal ini membuat tenaga kuekangnya makin sempurna. Tidak aneh kalau air mukanya tetap tenang dua saja sekalipun harus dua kali menerima datangnya serangan Tong Yan Hie dengan keras lawan keras. Bagus sekali teriak Tong Yan Hie gusar. Berani kau menerima sebuah seranganku lagi bandulan berantainya diputar kencang lalu membabat batok kepala pemuda itu. Dengan membawa suara desiran tajam laksana ambrukan gunung taisan bandulan berantai tadi kembali menyambar datang. Sekalipun watak Xiao Ling tinggi hati tapi setelah melihat datangnya serangan bandulan berantai dari Tong Yan Hie sangat dahsyat ia tak berani menerimanya dengan kekerasan. Hawa murni segera disalurkan mengelilingi badan bukannya mundur ia malah maju ke depan mengancam dada lawan. Ilmu meringankan tubuh Xiao Ling diperoleh dari hasil didikan Liu Xiao Chu sebagai jago ginkang nomor wahid di kolong langit gerakan serangannya ini cepat bagaikan kilat. Di mana bayangan manusia berkelebat ia sudah mendesak ke hadapan Tong Yan Hie tangan kiri di kebut membabat dada lawan sedang pedang di tangan kanannya menahan rantai lemas dari senjata bandulan orang si Tong itu. Bila ditinjau Kero menyerang macam begini amat berbahaya dan menempuh maut padahal yang nyata justru tindakan inilah merupakan tindakan yang paling tepat untuk menguasai serangan bandulan berantai Tong Yan Hie yang dahsyat. Perayawakan Tong Yan Hie tinggi besar dan kekar tapi gerak-geriknya lincah sangat gesit sepasang pundak bergerak badannya buru-buru mundur 5-6 depa ke belakang. Pergelangan menyentak ia tarik kembali senjata andalannya. Setelah berhasil merebut posisi yang menguntungkan Xiao Ling tidak ingin mengendorkan serangannya lagi. Pedangnya dibabat keluar berulang kali. Sereet-sereet tiga babatan tajam mengimbangi telapak kirinya yang melancarkan empat buah serangan dasyat. Serangan berantai pedang berserta telapak tangan ini memaksa Tong Yan Hie mundur ke belakang berulang kali. Ia tidak berdaya melancarkan serangan balasan bahkan hampir terluka kena bacokan pedang Xiao Ling. Sam Chung Chu cepat mundur ke belakang tiba-tiba terdengar C.E. To An Yeo berteriak memberi peringatan. Kiranya saking gembiranya Xiao Ling melancarkan serangan mendesak Tong Yan Hie tanpa sadari badannya sudah maju sejauh dua tombak lebih dari tempat semula. Mendengar peringatan Xiao Ling berpaling dilihatnya C.E. To An Yeo sambil melintangkan tongkatnya menghadang di depan pintu gubuk jago-jago bulim yang mengurung di sekeliling tempat itu pun telah meloloskan senjata tajam. Masing-masing situasi amat tegang dan sebentar lagi bakal meledak suatu pertarungan yang mahaseru. Xiao Ling menyentak pergelangan kanannya menarik kembali serangan pedang yang baru ia lancarkan dalam beberapa kali jumpalitan dia mundur kembali ke depan pintu gubuk. Dalam jarak sejauh beberapa tombak dari depan gubuk, semisalnya para jago bermaksud menghadang jalan mundurnya kemungkinan besar akan berhasil memisahkan pemuda itu tapi tak seorang pun di antara mereka yang berkutik dari tempat masing-masing. Terdengar C.E. To An Yeo berbisik kembali. Si To Jin yang berdiri di sebelah kiri Be Bun Huye adalah Hingwa To Ti yang salah seorang jago pedang terlihai dari antara tiga jago pedang Partai Ching Siapai. Ilmu pedang orang ini amat sempurna dan merupakan andalan dari Partai Ching Siapai. Kau jangan memandang terlalu rendah dirinya. Terima kasih atas petunjukmu, seorang berbaju serba merah yang ada di sebelah kanan Be Bun Huye merupakan jago lihai bermain api yang sudah tersohor dalam bulim Sam Yang Sintan atau si peluru Sakti Lokui Cheng bersama dua tok huye atau si api beracun cinggak. Disebut sebagai ceng si ajiehwe atau sepasang manusia berapi dari kalangan lutus dan susat kalau nanti kau bergebrak melawan dirinya teristimewa hati dua dengan peluru berapinya. Kembali Xiao Ling mengangguk sinar matanya perlahan-lahan beralih menyapu sekejap seluruh kalangan. Tampak olehnya kecuali Be Bun Huye Ingwa To Ti yang si peluru Sakti Lokui Cheng di sekelilingnya masih berkumpul kurang lebih dua puluh orang jago-jago lihai yang berkepandaian tinggi. Tak terasa dalam hati ia berpikir, belum lama Jin Bok Hang munculkan dirinya kembali dalam bulim seluruh dunia persilatan sudah dibikin gempar agaknya baik jago dari sembilan partai besar maupun jago-jago dari kalangan lurus serta sesat sama dua mengikat tali permusuhan sedalam lautan dengan dirinya jelas. Jin Bok Hang adalah seorang manusia yang sangat berbahaya, Sam Chung Chu tiba-tiba lamunannya diputus oleh teriakan Be Bun Huye yang keras. Chai Hai sudah mencoba bagaimana lihainya kepandaian silatmu kau memang betul dua hebat, terima kasih, terima kasih Cong Piau Pacu terlalu memuji, Be Bun Huye tertawa hambar. Ing Gua To Tiang adalah anak murid pertama dari Chiang Bu Jien Partai Ching Siapai ia tersohor dalam bulim sebagai seorang jago ilmu pedang sewaktu beliau mendengar siau temengagumi kepandaian silat Sam Chung Chu hatinya pun ikut tertarik. Kini ingin sekali beliau minta petunjuk tentang ilmu pedang siau heng, siau ling tidak menjawab sinar matanya menyapu sekejap suasana di sekeliling sedang mulut membungkam dalam seribu bahasa. Agaknya Be Bun Huye dapat menangkap perasa keberatan dari siau ling terdengar ia menyambung lebih lanjut, sebelum siau heng serta Ing Gua To Tiang berhasil menentukan siapa yang menang siapa yang kalah kami tak akan maju. Setengah cun pun ia merandek dan berpaling ke arah para jago yang hadir di sekeliling tempat itu lalu tambahnya, Chai Hai berharap agar Cui mundur satu tombak ke belakang menikmati pertarungan pedang antara Ing Gua To Tiang melawan siau Sam Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung, nama Be Bun Huye dalam dunia kangow ternyata luar biasa. Walaupun para jago yang hadir di sekeliling tempat itu bukan anak buahnya tapi mereka menurut dan mundur satu tombak ke belakang. Melihat situasi telah berubah siau ling segera berpaling ke arah To An Yiu. Elo opopo harapka suka menjaga diri Chai Hai dari sisi kalangan, bibir C.E. To An Yiu sedikit bergerak tapi ia batalkan niatnya untuk terbicara. Siau Ling pun tidak banyak cakap lagi dengan gagah ia melangkah maju lima depa ke depan pedang pusakanya disilangkan di depan dada menanti serangan. Sudah lama Chai Hai mendengar dan mengagumi nama jago pedang dari partai C.C.N.P. katanya sembari menjura. Ini hari bisa berjumpa dengan To Tiang aku Siau Ling merasa amat beruntung, ingguat To Tiang pun segera meloloskan pedangnya yang tersoren di atas punggung. Siau Tai Hiap masih muda tapi gagah perkasa pintu pun sudah lama merasa kagum, pedangnya disilang di depan dada, kaki perlahan-lahan bergeser ke depan dan berhenti kurang lebih lima depa di hadapan Siau Ling. Siau Tai Hiap silahkan katanya. Siau Ling mengangguk sedang dalam hati ia berpikir, agaknya di antara para jago yang hadir di sekeliling tempat ini Be Bun Huyelok Wicheng Tong Yan Huyai serta Ing Guat To Tiang merupakan jago-jago terlihai. Bila aku berhasil mengalahkan keempat orang ini sekaligus maka sisanya pasti akan mundur dengan sendirinya, berpikir demikian ia lantas berseru. To Tiang merupakan jago tersohor dari sebuah perguruan besar aku rasa kau tidak akan suka merebut kesempatan untuk menguasai lawan baiklah biar Siai Hai turun tangan terlebih dahulu. Siau Tai Hiap silahkan, tanpa sungkan dua lagi Siau Ling menggetarkan pedangnya menusuk ke depan ujung pedang bergetar keras menciptakan tiga kuntum bunga dua pedang. Serangan ini dinamakan Hang Wang Sem Tiam Tawato Burung Hang tiga kali mengangguk secara lapat dua mengandung maksud sungkan. Ing Guat To Tiang membabatkan pedangnya ke depan menciptakan selapis cahaya putih mengunci datangnya serangan Siau Ling ini. Serangan ini pun merupakan suatu jurus pertahanan jelas pihak lawan pun masih merasa sungkan. Siau Ling segera membalik pedangnya menciptakan dua kuntum bunga pedang dan dengan tajam ditusuk ke depan. Kali ini serangannya cepat dan hebat di mana ujung pedang menyambar lewat membawa suara desiran angin serangan tajam. Dengan sikap yang tenang Ing Guat To Tiang mengeluarkan jurus Huat Hun Im Yang atau garis pemisah Im Dan Yang menangkis datangnya tusukan tersebut. Setelah ia mendengar pujian Be Bun Huye atas kesempurnaan tenaga Kuokang serta jurus pedang Siau Ling saat ini dia bermaksud menangkis datangnya serangan itu dengan keras lawan keras. Siau Ling dengan cepat memutar pedangnya sedemikian rupa mengeluarkan jurus Huye Hang Suo Liu atau angin berpusing pohon liu melambai sebelum Ing Guat To Tiang melancarkan serangan balasan pedangnya kembali sudah membabat ke depan. Ing Guat To Tiang yang menangkis datangnya serangan tadi dengan keras lawan keras pergelangannya kontan terasa jadi kaku di angdua dia merasa terperanjat. Nama besar orang ini ternyata bukan kosong belaka pikirnya dalam hati. Aku harus berhati dua dalam menghadapi dirinya, melihat pedang lawan kembali menyapu datang. Kali ini ia tidak berani datang menerimanya dengan keras lawan keras pergelangan menekuk ujung pedangnya ditusuk ke arah pergelangan kanan Siau Ling yang mencekal pedang. Buru-buru Siau Ling menekan pergelangannya ke bawah untuk menghindar. Mengambil kesempatan yang sangat baik inilah Ing Guat To Tiang merebut posisi menyerang. Pedangnya ditusuk ke depan berulang kali melacarkan lima buah babatan dasyat. Kelima buah serangan ini dilakukan cepat dan gencar memaksa Siau Ling tak sanggup mengirim serangan balasan dan terdesak mundur sebanyak lima langkah. Melihat kehebatan lawan diam dua Siau Ling pun memuji pikirnya, partai Cingsia disebut sebagai salah satu partai yang jago dalam ilmu pedang di antara empat partai besar lainnya. Permainan pedang To Su ini benar dua luar biasa, setelah berturut dua melancarkan delapan buah serangan gerakan Ing Guat To Tiang mulai mengendor mengambil kesempatan ini Siau Ling segera melancarkan serangan balasan. Sepasang pedang saling menyambar tiada hentinya suatu pertarungan sengit pun berkobar makin lama semakin seru. Seng Surya lenyap di balik gunung meninggalkan sisa dua cahaya menyorot keluar dari balik pohon yang rindang dan memantulkan serentetan cahaya yang menyilaukan mata. Tidak sampai beberapa saat dua orang sudah bertempur mencapai ratusan jurus lebih. Seng Surya makin tenggelam dan akhirnya lenyap dari pandangan maghrib pun menjelang datang. Cuaca gelap mulai menutupi jagat di ujung langit secara lapat dua mulai kelihatan beberapa butir bintang berkelip dua tiada hentinya. Di tengah suasana yang remang dua cahaya pedang menyambar meninggalkan seberkas sinar panjang pertarungan kedua orang jago itu makin lama kian mendekati titik-titik penentuan. Sinar matube bun huye tajam lebih jago lain apalagi ia berdiri paling dekat dengan kalangan di tengah lapat duanya cuaca dengan jelas ia dapat menemukan mengucur keluar peluh sebesar kacang kedelai membasai jidat ingguat toot yang sebaliknya makin bertempur siauling semakin perkasa jurus pedang pun makin menghebat bahkan boleh dikata ingguat toot yang sudah tak berkemampuan untuk melancarkan serangan balasan lagi. Jelas menang kalah dalam sekejap mati segera akan terbentang. Selagi orang shibe itu melamun mendadak permainan pedang siauling berubah hawa pedang gulung demi gulung melanda datang dan tiada berputusan. Sepasang pedang dengan cepat terbentur satu sama lain menciptakan bunyi yang nyaring serta percikan bunga api hawa pedang kontan lenyap bayangan manusia saling berpisah. Tampak siauling sambil silangkan pedangnya di depan dada berdiri dengan angker di tengah kalangan sebaliknya pedang ingguat toot yang sudah tersampok jatuh di atas tanah. Perlahan-lahan ingguat toot yang mengangkat ujung bajunya menyeka keringat yang membasai jidat. Semcungcu ilmu pedangmu sangat lihai cahihai merasa bukan tandinganmu katanya sedih. Toot yang terlalu merendah terima kasih dua, ingguat toot yang memungut kembali pedangnya kembali dari atas tanah dan dimasukkan ke dalam sarung lalu ujarnya kembali. Walau pintu menderita kalah di tangan Semcungcu tapi dalam bulim masih banyak jago lihai yang berdatangan mencari dirimu. Sekalipun Semcungcu berhasil menangkan pinsel belum tentu bisa menangkan parang hiong hohan dari seluruh kolong langit, dengan sedih ia putar badan dan berlalu dari sana. Dengan termangu dua siauling memandang punggung si toot yang di partai cingsia ini hingga lenyap dari pandangan tak terasa pemuda itu menghela nafas panjang. Mendadak si lelaki yang berbaju serba merah itu berkelebat keluar sembari melepaskan senjata willyong pangnya ia berseru. Cahihai lo kui ceng mohon tetunjuk musilat Semcungcu yang lihai nada suaranya dingin bagaikan es dengan senang hati akan Cahihai ringi. Hati dua dengan senjata yang dicekal serta permainan api yang tersembunyi di sekeliling badannya mendadak C.E. Toanyo sembari peringatan. HMM, tidak aku sangka C.E. Toanyo yang namanya tersohor di daratan Tionggoan telah menggabungkan diri dengan perkampungan Pek Hoa San Cung sindir o kui ceng sambil tertawa dingin. Omong kosong tukas si nenek tua itu dengan nada gusar. Siapa yang bilang aku telah menggabungkan diri dengan perkampungan Pek Hoa San Cung di hadapan orang banyak kau jual nyawa buat orang perkampungan Pek Hoa San Cung. Apakah dugaanku ini salah aku membantu Siauling dikarenakan ada ikatan perjanjian di antara kami berdua? Apa sangkut paut urusan ini dengan pihak perkampungan Pek Hoa San Cung? Siauling adalah Semcungcu dari perkampungan Pek Hoa San Cung. Merasanya Loh Ociam Pue sudah tahu bukan timbrung Bebun Huyet tiba-tiba. Sudah tentu tahu. Kini kau bantu Siauling menghadapi kami. Bukankah ini berarti kau hendak memasuki para Nghiong Hoa Han dari seluruh kolong langit? Alasan ini sudah jelas. Bila mana Loh Ociam Pue adalah anggota perkampungan Pek Hoa San Cung? Hal ini masih boleh jadi bila bukan anggota perkampungan Pek Hoa San Cung. Apa gunanya kau menangkap ikan di air keruh setelah pertempuran ini? Hari peduli siapa yang menang siapa yang kalah? Kemungkinan sekali Loh Ociam Pue sukar mencuci bersih dosa dua ini demikianlah Bebun Huyet mengakhiri kata duanya. Urusan pribadi tak usah kau Cong Piau Pacu turut campur, terbentur batunya Bebun Huyet sama sekali tidak jadi gusar ya hanya tertawa hambar dan membungkam. Sebaliknya Loh Kui Cheng tertawa dingin tiada hentinya. Sudah lama Cai He mendengar nama besar C.E. Toan Yeo sehabis membereskan Xiao Ling akan ku minta pula petunjukmu, kurang ajar teriak Xiao Ling gusar. Apakah wanggap dengan mengandalkan senjata H.W.L. Yong serta beberapa macam senjata rahasia berapimu sudah cukup untuk mengalahkan aku orang si Xiao? Kalau Sam Chung Chu tidak percaya bagaimana kalau kita coba dulu sembari berkata senjata H.W.L. Yong Pangnya dibabat ke arah batok kepala pemuda tersebut. Teringat akan peringatan C.E. Toan Yeo yang mengatakan dibalik senjata H.W.L. Yong Pang tersembunyi kekukoyan Xiao Ling tidak berani menangkis datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras. Buru-buru badannya berkelit ke samping ujung pedang berkelebat lewat menusuk pergelangan kanan Lok Kui Cheng. Si peluru sakti Shilok ini segera menekan pergelangan kenawah meloloskan diri dari tusukan pedang lawan selagi senjata H.W.L. Yong Pang dipersiapkan untuk menyapu pinggang lawan mendadak cahaya pedang berkelebat lewat di depan mati secara berpisah. Pemuda itu menyapu sepasang pergelangan kiri dan kanannya. Menghadapi kejadian seperti ini hati tergetar keras pikirnya, sungguh cepat serangan pedang orang ini, buru-buru badannya mundur dua langkah ke belakang melancarkan serangan berbarang mengancam urat nadi di sepasang pergelangan Lok Kui Cheng. Hal ini memaksa ia tak sanggup mengeluarkan serangan dengan andalkan senjata H.W.L. Yong Pangnya. Serangan yang mengarah suatu bagian tertentu merupakan suatu perbuatan yang tidak mudah dilakukan tapi bagi Xiao Ling sangat mudah sekali bahkan tidak merasa canggung. Melihat kawannya keteter mendadak si panah sakti penyapu jagat tong yang hiyai melepaskan gendawanya yang tergantung di punggung dan memasang anak panah ke atas busur dengan mengarah sebuah luang kosong di tengah kalangan di bidiknya anak panah itu keras dua. Datangnya serangan panah ini amat dasyat ditambah pula ia sudah memperhitungkan pergeseran tempat kedudukan Xiao Ling tidak aneh kalau anak panah tadi dengan tepat mengancam kehadapan tubuh pemuda tersebut. Dalam keadaan gugup Xiao Ling tidak berpikir panjang lagi pedangnya dengan mengeluarkan jurus imbie upik diet atau wawan hujan menutupi seng surya menciptakan selapis hawa pedang melindungi seluruh anggota badan. Traaang, pedang serta anak panah terbentur satu sama lain menciptakan suara yang amat nyaring. Kekuatan anak panah itu sungguh luar biasa tangkisan Xiao Ling hanya berhasil memukul miring anak panah itu beberapa senti saja ke samping. Gerakan panah masih tetap kuat dan sambil membawa desiran angin tajam menyambar lewat dari sisi pundak pemuda tersebut negan sekalian menyambar pakaian yang ia kenakan. Beberapa milimeter ke samping pundak Xiao Ling niscaya akan hancur tertembus anak panah tersebut. Melihat kehebatan lawan Xiao Ling terperanjat. Sungguh dasyat serangan panah ini pikirnya. Karena terperanjat dan pikirannya bercabang permainan pedangnya rada merandek. Lok Kui Cheng tidak mau menyaduakan kesempatan bagus ini lagi senjata Wee Leong pan dengan membawa desiran tajam memaksa Xiao Ling mundur ke belakang. Bagus sekali teriak C.E. To An Yeo sambil mengobat ngabitkan tongkatnya. Kalian semua menganggap diri sendiri sebagai jago-jago tersohor dari kolong langit tidak disangka perbuatan kalian amat rendah dan sangat memalukan mau coba main kerubut. Sebetulnya waktu itu si panah sakti penyapu jaga tong Yan Hiei sudah mempersiapkan anak panah berikutnya mendengar sindiran dari C.E. To An Yeo. Air mukanya berubah memerah dengan cepat ia simpan kembali panah yang telah dipersiapkan. Setelah dibokong secara mendadak Xiao Ling pertinggi kewaspadaannya terhadap diri tong Yan Hiei tapi melihat orang tersebut secara mendadak menyimpan kembali anak panahnya rasa risau pun kontan lenyap tak berbekas. Semangat berkobar kembali pedangnya berturut dua melancarkan serangan dasyat memaksa Lok Kui Cheng sekali lagi terdesak di bawah angin. Merasa dirinya ketetersi peluru sakti Lok Kui Cheng tertawa dingin. Sem Cung Cuk kepandaian silatmu sangat luar biasa hati dua aku segera akan mengeluarkan senjata rahasia berapiku bersama dua dengan siapi beracun cinggak. Dia disebut orang sebagai dua jago senjata berapi dari kalangan lurus dan susat wataknya gagah dan jujur sebelum melancarkan senjata rahasianya. Dia selalu memberi peringatan terlebih dahulu. Xiao Ling tarik napas panjang Kang Ching Hiei Kang disalurkan ke seluruh badan menciptakan selapis hawa pertahanan yang kuat. Silahkan turun tangan serunya sambil tetap memperkencang permainan ilmu pedangnya. Ia tahu senjata berapi milik Lok Kui Cheng tentu merupakan senjata rahasia yang sangat beracun dan bahaya kalau bisa memaksa ia hingga keteter dan tidak sanggup mengeluarkannya. Hal ini jauh lebih baik. Mendadak terlihat Lok Kui Cheng meloncat mundur ke belakang sejauh delapan dipa dan meloloskan diri dari lingkaran pedang Xiao Ling senjata Wee Leongpang yang dicekalnya segera diayun ke depan. Serentetan lidah api dengan menimbulkan cahaya yang menyilaukan mata menyembur ke depan dengan dasyat di tengah malam gelap. Mengikuti arah tiupan angin, jilatan api tadi menyembur ke depan tubuh Xiao Ling kemudian mengembang makin luas dan berubah jadi sebuah kobaran api setinggi tiga depa. Xiao Ling terkesiap pikirnya, sungguh lihai, sembari mengempos napas segera mencelat ke atas. Segulung gumpalan api dengan cepat menyembur lewat melalui bawah sepasang kakinya. Agaknya serangan Lok Kui Cheng barusan sudah direncanakan matang dan ia pun dapat menduga Xiao Ling pasti akan meloncat ke tengah udara untuk menghindar. Senjata Wee Leongpangnya dengan cepat diangkat dan tombol ditekan sekali lagi sebuah jilatan api menyembur ke atas. Xiao Ling yang masih berada di tengah udara buru-buru menarik sepasang kakinya lebih ke atas mendadak. Ia bersalto beberapa kali dan melayang empat lima depa ke samping dengan nyaris ia berhasil lolos pula dari jilatan api tersebut. Lok Kui Cheng benar dua terperanjat pikirnya, kehebatan orang ini tak boleh dipandang enteng. Aku harus berhati dua menghadapi dirinya, senjata Wee Leongpangnya tidak berani melancarkan serangan gegabah lagi. Kiranya di dalam senjata Wee Leongpang ini ramuannya tersembunyi tiga macam alat rahasia setiap api beracun sebanyak tiga kali. Dan kini sudah ada dua alat rahasia yang ditekan olehnya tanpa membawa hasil dengan demikian tersisa sebuah tombol yang terakhir. Bila mana jilatan api ini pun sudah disemburkan keluar maka senjata Wee Leongpang akan berubah jadi sebuah senjata biasa. Ia harus buang banyak tenaga dan waktu lagi untuk membuat kembali obat berapi tersebut ke dalam senjatanya. Xiao Weling yang dua kali berhasil meloloskan diri dari semburan api beracun walaupun tidak sampai terkena tapi teringat akan kecepatan serta kedasyatan sebuah api itu dalam hati merasa terperanjat juga. Diam dua ia putar otak untuk mencari jalan bagaimanakah caranya merusak dan menghancurkan senjata yang amat beracun ini. Kedua orang itu sama dua punya pikiran sama dua menaruh rasa jari dengan begitu siapapun tidak berani bergerak secara gegabah mereka berdiri saling berhadapan sambil diam dua mempersiapkan diri. Mendadak C.E. Toanyo tertawa dingin. Loh Kui Cheng sering aku dengar orang berkata bahwa senjata W.E. Lyong Pangmu setiap kali menghadapi musuh hanya bisa menyemburkan api beracun sebanyak tiga kali. Entah benarkah berita itu jelas. Maksud si nenek ini berkata demikian adalah memberi kisikan kepada Xiao Weling bahwa senjata W.E. Lyong Pang tersebut hanya tinggal sekali penggunaan setelah satu kali lagi. Maka habislah sudah kegunaannya. Sedikit pun tidak salah kata Loh Kui Cheng dingin. Senjata W.E. Lyong Pangku masih bisa menyemburkan api beracun sekali lagi. Aku rasa berita ini bukan suatu kejadian yang aneh. Jago-jago bulim yang terluka oleh serangan api beracun ku dalam semburan ketiga pun tidak sedikit jumlahnya. Sam Chung Chu Kau harus berhati dua, terhadap senjata W.E. Lyong Pang tersebut. Xiao Weling pun menaruh rasa juri pedangnya diselang di depan badan melindungi dada sedang badannya tidak berani berdiri terlalu dekat dengan pihak lawan. Orang bulim paling mengutamakan kejujuran serta kelapangan dada ujar C.E. To An Yo kembali. Menggunakan senjata rahasia bukan tindakan seorang jujur apalagi senjata rahasia yang kau gunakan adalah senjata api beracun sekalipun namamu tersohor di seluruh kolong langit tapi kau tak bisa terhitung sebagai seorang N.E. Lyong Ho Han. Sindiran ini membangkitkan rasa gusar dalam dada Loh Kui Cheng. Kurang ajar para Loh Kui Cheng di kolong langit siapa yang tidak tahu kalau aku Loh Kui Cheng ahli dalam penggunaan senjata berapi apa perlunya kau Nenek Pengemis banyak cingcong karena gusar susah ditahan tidak tanggung dua lagi ia maki Nenek tua ini sebagai si Nenek Pengemis. Watak C.E. To An Yo pada dasarnya memang berangasan kena dimaki meledaklah hawa gusar yang berkobar dalam dadanya. Orang lain mungkin takuti senjata berapimu itu tapi aku C.E. To An Yo tak akan takut bentaknya gusar. Sam Chung Chu cepat mundur biar kuiringi dirinya sejenak tak bisa jadi belum menentukan siapa yang menang siapa yang kalah bagaimana boleh disudahi sampai disini saja pertarungan ini. Mendadak badannya maju ke depan kakinya melangkah Tiongkong menusuk ulu hati Loh Kui Cheng. Loh Kui Cheng segera mengayunkan senjatanya Hwe Liong Pangnya ke depan segulung jilatan api laksana kilat menyambar keluar. Senjata rahasia terakhir yang tersembunyi di balik senjata Hwe Liong Pangnya ini sangat luar biasa jilatan apinya melebih jilatan api sebelumnya. Xiao Ling mendesak ke depan justru ia bermaksud memancing orang itu melancarkan semburannya yang terakhir kini melihat jilatan api menyembur datang dengan amat dasyat. Buru-buru ia jatuhkan diri ke atas tanah dengan punggung menempel tanah mendadak. Ia berputar satu lingkaran meloloskan dari semburan api kemudian meloncat bangun berdiri. Loh Kui Cheng sudah banyak pengalaman dalam menghadapi musuh melihat Xiao Ling jatuhkan diri ke atas tanah sembari mengeluarkan jurus bahaya. Untuk menghindari semburan api dalam hati segera menduga apabila pihak lawan telah mempersiapkan suatu rencana. Tak terasa kewaspadaannya dipertinggi melihat Xiao Ling putar badan sambil menerjang ke depan senjata Wee Lyong Pangnya melancarkan serangan terlebih dahulu dengan jurus Kiem Ciam Teng Hei atau Jarum Mas menenangkan samudera. Waktu Xiao Ling hendak bangun berdiri senjata Wee Lyong Pang telah tiba di depan dada dalam keadaan gugup pedangnya segera didorong ke depan dinegan jurus Pik Bun Tui Guat atau menutup pintu mendorong rembulan menutup seluruh badan. Pedang Wee Lyong Pang bentrokan jadi satu menimbulkan getaran keras mengambil tenaga getaran itulah Xiao Ling meloncat bangun. Jurus serangan Lok Kui Cheng mendadak berubah secara beruntun ia melancarkan tiga buah serangan berantai. Xiao Ling segera menggetarkan pedangnya melindungi badan dengan memilih posisi bertahan dengan keras lawan keras ia pukul ketiga jurus serangan tersebut. Senjata Wee Lyong Pang yang berada di tangan kanan Lok Kui Cheng tiada hentinya melancarkan serangan gencar sedang tangan kiri merogoh saku mengambil dua butir api Sam yang ngelieh Wee Tan. C. E. To An Yot tahu bahwa jago ini pandai menggunakan senjata rahasia berapi melihat ia merogoh sakunya dengan cepat perempuan itu berteriak. Sam Chung cuhat tidur dengan senjata rahasia yang berada di tangan kirinya, Xiao Ling terkesiap pikirnya, kalau ia melancarkan senjata rahasia beracun dalam jarak sedemikian debatnya bagaimana aku bisa berkelit, padahal bersama dengan berputarnya otak telapak kiri pun sudah mengirim sebuah babatan dasyat ke depan. Segulung angin pukulan disertai dengan angin desiran tajam menggulung ke depan. Baru saja Lok Kui Cheng merabah senjata rahasia Sam yang ngelieh Wee Tan tenaga pukulan Xiao Ling telah datang membabat telapak tangan kiri orang Shilok itu. Ketika itu Lok Kui Cheng sedang mencekal senjata rahasia ia tidak berani menyambut datangnya serangan telapak Xiao Ling dengan keras lawan keras. Tak kuasa lagi tangannya mengendor peluru lih Wee Tan mencelat ke tengah udara dan jatuh kurang lebih 4-5 dipa di samping kalangan. Blum, blum dua ledakan bergemas rasa membelah bumi dua gulung jelatan api warna hijau segera berkobar membakar seluruh permukaan tanah. A-A-A-A-I, sungguh hebat senjata rahasia berapi ini kalau sampai mengenai badan dan menimbulkan ledakan entah apa yang terjadi senjata rahasia macam ini benar dua bahaya aku tak boleh memberi kesempatan lagi padanya untuk mengeluarkan senjata yang lain, pedangnya segera bergetar melancarkan serangan gencar ke depan. Setelah pikirannya terbuka Lok Kui Cheng tidak berkesempatan untuk banyak bertingkah lagi serangan pedang datangnya sambung menyambung bagaikan ombak di samudera seketika si peluru sakti Shilok ini terkurung dalam bayangan pedang. Para jago yang menonton jalannya pertempuran dari sisi kalangan diam dua merasa sangat terperanjat setelah dipanah sakti menyapu jaga Tong Yan Hie menderita kalah hingguat Toti yang adalah seorang jago pedang dari Qing Xiapei pun menderita kalah di tangan Xiao Ling. Dan kini kendati si peluru sakti Lok Kui Cheng belum sampai kalah bila ditinjau dari keadaannya sebentar lagi ia pun bakal menyusul kawan duanya yang terdahulu. Bila dibicarakan dari kepandaian silat yang mereka bertiga miliki, boleh terhitung sebagai jago kelas wahid, dan kalau mereka bertiga sama dua di kalahkan maka satu-duanya lawan Xiao Ling tinggal bebun huye saja. Kita balik pada C.E. To An Yiu yang melihat Xiao Ling makin bertempur semakin perkasa hatinya terasa tergetar kerasi yang merasa gembira juga cemburu. Kembali Lok Kui Cheng mempertahankan diri sebanyak puluhan jurus dengan ngotot mendadak Xiao Ling membentak keras, lepas tangan, Lok Kui Cheng benar dua penurut, bersamaan dengan bentakan itu ia lepaskan senjata W.E. Lyong Pang yang dicekalnya di tangan. Pada dasarnya Xiao Ling sudah mendongkol akan kekejian senjata rahasianya pergelangan segera disentak ujung pedangnya ditempelkan ke atas dada Lok Kui Cheng. Ternyata si peluru sakti tidak malu disebut seorang enghiong hohan walaupun jiwanya terancam ia sama sekali tidak kelihatan jari. Chai He mengakui kepandaian silatku tidak becus sekalipun mati juga tak perlu disesali Sam Chung Chu silahkan turun tangan katanya dingin. Mendadak Xiao Ling menarik kembali pedangnya yang mengancam dada Lok Kui Cheng. Maaf, maaf kepandaian silat Sam Chung Chu betul dua lihai kembali Lok Kui Cheng berkata dengan kepala tertunduk. Saudara terlalu memuji sinar matanya menyapu sekejap wajah seluruh jago kemudian tambahnya, siapa di antara kalian yang ingin bertanding lagi dengan diriku setelah melihat kelihayan ilmu silat Xiao Ling serta kesempurnaan jurus serangannya di antara para jago tak seorang pun yang berani unjukkan diri untuk menerima tantangan ini. Suasana sunyi senyap tak kedengaran suara sedikit pun. Akhirnya Be Bun Huyai mendehem. Kepandaian silat Sam Chung Chu betul dua luar biasa tidak aneh kalau kau bisa terpilih sebagai tangan kanan jenbok hang, Xiao Ling kerutkan dahi. Sebelum dia menjawab Be Bun Huyai telah menyambung kembali, cuma pertarungan kita ini hari bukan suatu pertandingan perebutan nama seperti apa yang sering terjadi di dalam bulim Walaupun berturut dua Chung Chu berhasil menangkan beberapa kali pertandingan kami hanya mengakui bahwa ilmu silat Sam Chung Chu sangat lihai ini bukan berarti kami sudah kehilangan semangat serta niat untuk melenyapkan diri Sam Chung Chu. Cukup kalian tak usah banyak bicara lagi tukas C.E. To Anyo dingin. Kalau kalian ingin turun tangan berbareng ayolah cepat turun tangan. Setelah mendengar ucapan dari C.E. To Anyo ini Xiao Ling baru tersadar kembali terhadap maksud ucapan Be Bun Huyai ia menghala napas panjang. A-A-A-A-I, betul saat ini aku Xiao Ling merupakan Sam Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung tapi aku belum pernah melakukan perbuatan yang begitu jahat. Desakan Cui yang demikian kencang dan bersikeras sungguh membuat aku punya mulut susah bicara. Senjata tajam tak bermata kalau Cui ngotot hendak turun tangan berbareng. Aku takut peristiwa ini akan berakibat banjir darah. Kami orang dua yang sering melakukan perjalanan dalam dunia kangung tidak pernah pikirkan soal memati hidup diri sendiri. Harap Sam Chung Chu tak usah merasa khawatir buat keselamatan kami tukas Be Bun Huyai ketus. Air muka Xiao Ling kontan berubah hebat. Jika Cui bersikeras ingin berkelai icaihe pun tak bisa berdiam diri saja serunya. Mendadak pedangnya disilang di depan dada sepasang metu dengan memancarkan cahaya tajam melototi wajah Be Bun Huyai tak berkedip. Pengetahuan Be Bun Huyai sangat luas melihat sikap Xiao Ling dalam menghadapi lawannya. Ia segera tahu apabila gaya ini merupakan gerakan dari ilmu pedang terbang yang merupakan ilmu tingkat paling atas hatinya kontan bergidik. Ia tahu kalau dirinya bersikeras turun tangan maka banyak jago akan menggeletak dengan darah berceceran. Dengan cepat ia pencet tombol rahasia di atas kipasnya seraya membentak keras. Harap kalian semua mundur ke belakang aku hendak bergebrak seorang lawan seorang dengan Sam Chung Chu. Tindakan Be Bun Huyai walaupun mendatangkan rasa tercengang di hati para jago tapi ia mengerti kalau kepandaian silat Seng Chung Piao Pacu dari empat kerasi denan ini sangat lihai tanpa membantah lagi orang dua itu mundur ke belakang. Xiao Ling tak bergemilang dari posisi semula seluruh tenaga kuakangnya disalurkan ke atas pedangnya siap melancarkan serangan. Sebaliknya Be Bun Huyai sambil mencekal kipasnya yang diarahkan ke kaki Xiao Ling berdiri tak berkutik ia tidak berani turun tangan secara gegabah. Jago Si Be ini merasa gaya Xiao Ling di dalam pertahanannya ini mempunyai dua kemungkinan menyerang dan kemungkinan bertahan. Walaupun ia sudah coba mengancam dari berbagai arah belum berhasil juga menemukan titik-titik lubang kelemahan yang bisa digunakan untuk melancarkan serangan. Lama sekali ia berpikir tapi kesempatan untuk turun tangan tidak dijumpa juga. Mendadak terlihat olehnya Xiao Ling menggoyangkan badan dan menghembuskan napas panjang pedang yang telah dipersiapkan diturunkan ke atas tanah. Beheng silahkan pulang katanya sambil ulapkan tangan. Hari esok masih panjang sekalipun kau bersikeras hendak membinasakan aku Xiao Ling rasanya tak perlu gelisah pada malam ini juga. Perlahan-lahan Be Bun Huyai tarik kembali kipasnya dan berbisik lirih. Aku tak sanggup menerima seranganmu ini. Ah-ah-ah-ah-ah-beheng terlalu memuji. Setelah Xiao Tetinjau beberapa lama aku merasa Xiao Heng tidak mirip orang asal perkampungan Pek Hoa San Chung. Xiao Ling segera tertawa hambar. Nyatanya aku adalah Sam Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung katanya. Aku duga dibalik kesemuanya ini pasti tersembunyi suatu rahasia aku orang Shibi dengan senang hati mengajak Xiao Heng untuk membicarakan persoalan ini secara belakduakan, ia merandek dan menghelana pas panjang sambungnya lebih jauh. Xiao Tetinjau sudah berkelana di dalam dunia Kang Hoa dan menjelajahi pelbagai tempat berkenalan dengan banyak Nghyong Hoa Han tapi baru kali ini ku jumpai manusia berkepandean serta kecerdikan macam Xiao Heng dunia. Persilatan ini sedang diliputi nafsu membunuh kaum iblis bermunculan di mana dua, Xiao Heng sebagai seorang pendekar muda seharusnya membantu rakyat membasmi kaum iblis dan membuat banyak jasa untuk kesejahteraan kaum lurus. Mengapa kau malah berkawan dengan kaum iblis menciptakan keonaran bagi umat manusia? Kesulitan Xiao Heng susah dibicarakan dengan sepatah dua patah kata-kata Xiao Ling seraya menjura. Besok malam Xiao Te akan menanti kedatanganmu di sini apabila beheng ada waktu silahkan datang memenuhi janji, baik besok malam pada kentongan ketiga Xiao Te akan datang memenuhi janji dan selama ini aku akan berusaha mencegah para Nghyong untuk bikin keonaran di sini. Sehabis berkata ia putar badan dan berlalu dengan membawa para jago lainnya. Terdengar C.E. To Anyo sambil mendepakan tongkatnya ke atas tanah berseru keras, menurut dugaanku malam ini banyak darah akan mengalir di bawah pohon tua ini banyak mayat akan kegelimpangan di depan gubuku siapanya. Nah pertarungan ini berakhir dengan keadaan yang aman, sikap Be Bun Hwe yang gagah perkasa benar dua luar biasa puji Xiao Ling. Kalau dia tidak gagah perkasa dengan usianya yang masih muda mana bisa menduduki kursi kepemimpinan para jagi dari empat kerasi denan besar, Xiao Ling mendongak memandang awan di angkasa dan menghembuskan napas panjang. A.A.A.I, semoga malam ini tak ada orang yang datang mencari gara dua lain, Samya dari belakang terdengar kiemlan berseru manja. Setelah kau mengalami tiga kali pertarungan sengit, seharusnya beristirahatlah sebentar, ia terima pedang dari tangan pemuda itu dan bantu memasukkan ke dalam sarungnya. Bagaimana keadaan luka racun yang diderita giolan serta nonatong setelah minum obat kesehatannya pulih kembali seperti sedia kala kini mereka sedang bersemedi dalam ruangan rahasia. Biarlah budak pergi periksa, ia putar badan dan berjalan masuk ke dalam ruangan mendadak C.E. Toanyo tertawa tergelak. Sudah sepuluh tahun lamanya aku tidak pernah bergebrak melawan orang katanya kegirangan. Pertarungan ini hari sungguh memuaskan hatiku. Bocah kau lelah keadaan Caihe masih baik. Ara aaaai, elo opopo harus turun tangan sendiri menghadapi musuh dan mengikat permusuhan dengan orang lain. Caihe merasa tidak enak hati, kau tidak bisa bicara demikian. Kita sedang saling bertukar syarat ini. Aku membantu kau dan besok kau membantu. Aku tak bisa dibicarakan enak hati atau tidak. Elo opopo sebenarnya besok kau akan memenuhi janji. Siapa bolehkah Caihe tahu besok kau bakal tahu dengan sendirinya apa perlunya gelisah di satu saat ketika itu Kiem Lan, Giyok Lan serta Tong Sem Kau dengan beriring jalan keluar dari dalam ruangan. Setelah mengalami siksaan selama beberapa waktu badan Tong Sem Kau serta Giyok Lan menjadi amat kurus wajahnya kucal dan matanya mendorong ke dalam. Mungkin Kiem Lan telah menceritakan kisah bagaimana si Yau Ling menolong jiwa mereka berdua karena sewaktu mereka berdua menjumpai pemuda tersebut bersama dua menjura dan mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Buru-buru si Yau Ling membalas hormat mereka. Obat pemusnah yang menolong jiwa kalian adalah pemberian C.E. Lo O Ciam Pue tersebut seharusnya kalian mengucapkan terima kasih kepadanya, tidak perlu potong C.E. To An Yo cepat dengan nadanya yang dingin bagaikan es kita saling ada janji bertukar syarat di antara kita. Mereka tak usah mengucapkan terima kasih kepada diriku lagi, melihat kesemuanya ini Tong Sem Kau jadi tertegun tiba-tiba bisiknya kepada Seng Pemuda. Kau telah bertukar apa dengan dia untuk mendapatkan obat pemusnah tersebut? Tidak ada apa dua sahut si Yau Ling tersenyum. Aku hanya menyanggupi dirinya untuk memenuhi sebuah perjamuan. Nona luka racunmu baru saja sembuh, kesehatan badan masih belum pulih seperti sedia kala lagi pula suasana di sekeliling kita sangat bahaya musuh tangguh setiap saat bisa datang menyerang. Ia merandek sejenak sinar mata perlahan-lahan menyapu sekejap wajah Tong Sem Kau serta Gio Lan lalu sambungnya, asal kalian berdua bisa cepat pulihkan sebagian tenaga murnimu ini berarti kalian mengurangi satu bagian marah bahaya yang mengancam keselamatan kalian, mendadak C.E. To An Yo bangun berdiri dan memandang sekejap Tiem Lan bertiga katanya dengan suara yang dingin kaku. Kalian bertiga jangan mengganggu dirinya lagi setelah mengalami beberapa kali pertarungan sengit saat ini ia membutuhkan waktu untuk baik dua beristirahat, ketiga orang gadis itu ternyata sangat penurut mereka mengiakan dan bersama dua mengundurkan diri ke ruang belakang. Xiao Ling pun mencari sebuah tempat yang bersih di ruang tamu untuk duduk bersilah dan mulihkan kembali tenaga murninya yang banyak hilang karena pertarungan sengit barusan. Sedangkan C.E. To An Yo sendiri pun mencari sebuah tempat di dalam ruangan tamu itu menemui Xiao Ling duduk menemani. Menanti kentongan kelima sudah lewat hari pun sudah terang tengah Xiao Ling baru selesai bersemedi dan bangun berdiri wajahnya segar dan semangat pun pulih seperti sedia kala. Seng suria sudah muncul di ufuk sebelah timur kata C.E. To An Yo sambil melongo keluar jendela. Kau harus cuci muka dan ganti satu setel baju baru, elo opopo tidak usah khawatir saat ini hari masih sangat pagi, kerutan di atas wajah C.E. To An Yo yang tua kelihatan makin nyata sepasang alis berkerut penuh rasa murung tiada hentinya ia berjalan bolak-balik dalam ruangan. Waktu tengah hari dengan cepatnya berlalu pada saat itulah dari tempat kejauhan tampak munculnya sebuah tandu kecil warna hijau berlari mendekat. Bocah kau harus ingat sejak saat ini namamu adalah C.E. Giyok Bisek C.E. To An Yo dengan cepat setelah melihat munculnya tandu kecil tadi. Sesudah kau menyanggupi perintahku sampai perjamuan selesai jangan sekali dua bocorkan rahasia ini ketika mereka sedang bercakap dua-dua buah tandu kecil warna hijau itu sudah tiba di depan gubuk. C.E. To An Yo segera menggandeng tangan kanan siauling keluar dari gubuk dan masing-masing naik ke sebuah tandu. Mengambil kesempatan itulah siauling melirik sekejap keempat orang penggorong tandu tampak olehnya air muka mereka pucat ke hijau dua anbagaikan seseorang yang sudah lama. Kedinginan di daerah yang bersalju sepasang mata memancarkan cahaya tajam dan sekali pandang siapapun tahu kalau mereka memiliki tenaga kuokang yang amat sempurna. Baru saja kedua orang itu duduk dalam tandu keempat. Lelaki tadi sudah turunkan horden dan menggotong tandu itu lari ke depan. Terasa tandu itu makin berlari makin cepat dan akhirnya cepat bagaikan larinya kuda jempolan tak terasa hati siauling rasa bergerak pikirnya cukup ditinjau dari kera keempat orang penggotong tandu ini lari sudah membuktikan bila kepandaian silat yang mereka miliki tidak lemah, kurang lebih satu jam kemudian mendadak tandu itu berhenti. Tidak ku sangka pada suatu saat aku siauling bisa naik tandu pikir pemuda itu kegelian. Horden tampak disingkap dan C.E. Toanyo telah berdiri di depan pintu. Giyok J.E. Marit turun, siauling memandang sekejap wajah C.E. Toanyo lalu perlahan-lahan turun dari tandu hatinya sangat tidak tenang pikirnya, Orang lain menyaruh namaku sehingga membuat dunia kangow kacau balau tidak keruan tidak disangka ini hari aku siauling pun harus menyaruh nama orang lain, ketika ia mendengak terlihatlah sebuah ruangan dengan perabot yang mewah, indah dan antik terbentang di depan mata pintu terbuka lebar dua asap dupa mengepul menutupi pemandangan di sekeliling sana kedua buah tandu kecil itu tepat berhenti di depan ruangan tersebut. Keempat orang penggotong tandu tadi dengan sikap hormat dan serius berdiri di sebelah samping keadaannya penuh kewibaan. Siauling mulai ragu dua tak tertahan lagi ia berbisik lirih, Elo opo porumah siapakah ini sebuah halaman yang sangat luas dimanapun terdapat bangunan macam begini mungkin terletak di ujung langit dan mungkin terletak dekat di depan mata, Siauling tersenyum, ehm, terima kasih atas petunjukmu, saat ini kita sebagai nenek dan cucu kau jangan sebut deriku sembarangan menyebut deriku seru cee to anyo buru-buru. Sudah tentu saja beberapa patah kata ini disampaikan dengan ilmu mengirim suara. Akan kuingat selalu, belum selesai pemuda itu bicara mendadak dari balik ruangan yang lapat dua tertutup dupa wangi muncul serentetan suara yang nyaring dan bening. Hujien bagaimana keadaanmu sejak perpisahan apakah kau masih ingat dengan kawan lamamu dari Pak He sejak perpisahan di Istana S dalam sekejap metu sepuluh tahun sudah berlalu, selama ini kuingat selalu akan dirimu dan terima kasih atas undanganmu ini hari, haaa, haaa, pemuda itulah cucumu peristiwa yang terjadi di Istana S tempo dulu sudah lama berlalu Waktu itu usia cucuku masih amat mudah mungkin ia sudah melupakannya, kembali orang yang berada dalam ruangan tertawa terbahak dua. Ia mungkin lupa tapi Xiaoling tidak pernah melupakan hal ini setiap hari ia ribut saja kepada loohu agar bisa berjumpa kembali dengan cucumu walaupun dalam Istana S di Pak He banyak terdapat barang aneh setiap hari ia murung dan gelisah tidak tenang lama kelamaan loohu tidak tega dan akhirnya membawa Xiaoli berangkat ke selatan untuk melihatkan rasa rindu dalam hati putriku, melihat dirinya tidak dipersilahkan masuk dalam hati Xiaoling segera berpikir Orang ini sungguh lucu setelah mengundang kami datang kemari mengapa tidak membiarkan kami masuk ke dalam ruangan untuk duduk Belum habis ia berpikir tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat di antara tebalnya asap dupa wangi Seorang kakek tua berjubah sutra dengan sulaman naga dan berjenggot putih sepasang dada telah muncul di depan pintu Peristiwa lima tahun berselang kembali berkelebat dalam benak Xiaoling ia mengenali kembali si kakek tua ini sebagai paktian cuncu atau si rasul sakti dari langit utara yang pernah dijumpai di depan kamar Buye Toti yang dalam kuil Samyen Koan Tempo dulu Merepotkan cuncu harus menyambut sendiri buru-buru C.E. Toanyo menjura dan tertawa Haa 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 hujian terlalu sungkan kalian berdua silahkan masuk ke dalam ruangan ujar paktian cuncu sambil tertawa Giyok jie kenapa kau tidak tahu adat kata C.E. Toanyo sambil melirik sekejap diri Xiaoling Setelah berjumpa dengan Ciam Poe kenapa tidak hunjuk hormat Terpaksa Xiaoling menyincin baju jatuhkan diri berlutut Buam Poe C.E. Giok menghunjuk hormat buat loo Ciam Poe Haa 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 Bagus dua kata paktian cuncu tertawa tergelak ia bimbing Xiaoling untuk bangun Keponakan C.E. silahkan bangun Dengan riang gembira dibimbingnya Xiaoling masuk ke dalam ruangan Setelah masuk ke dalam ruangan tiba-tiba terasa hawa dingin menyerang datang Saking dinginnya bagaikan memasuki sebuah gua alam yang penuh dilapisi salju Dalam hati Xiaoling merasa keheranan sinar matanya dengan tajam menyapu sekejap sekeliling tempat itu Tampaklah olehnya di kedua belah samping ruangan berdiri 16 buah gentong besar Di dinding belakang terdapat sebuah hiolo kemala asap Dupa mengepul dari hiolo tersebut sedang hawa dingin muncul dari dalam ke-16 gentong raksa tadi Dupa wangi dan hawa dingin bercampur di dalam ruangan menciptakan selapis kabut yang tebal Sambil menggandeng tangannya paktian cuncu membawa pemuda itu masuk ke dalam ruangan Dan mempersilahkan ia ambil duduk di meja perjamuan Keponakan C.E. silahkan duduk katanya sambil tertawa Tanpa sungkan dua lagi Xiaoling mencari tempat dan duduk Setelah semua orang ambil tempat masing-masing barulah paktian cuncu memandang sekejap diri C.E. To'anyo katanya Cucumu benar dua hebat wajahnya tanpa tiada tandingannya Hujien bisa mempunyai cucu sebagus ini loh Oho patut memberi selamat kepadamu dan arwah C.E. Eng yang ada di alam bakap pun tentu merasa tenang Di kemudian hari masih membutuhkan banyak bimbingan dari cuncu Hujien terlalu merendah, ia merandek sejenak lalu sambungnya lagi Dari istana di Laut Utara Lo'ohau membawa datang beberapa macam hidangan yang susah didapatkan Mari kita minum beberapa cawan Sembari berkata si kakek tua itu bertepuk tangan beberapa kali Beberapa saat kemudian dari balik kabut dupa wangi muncul empat orang darah cantik Berbaju putih di tangan masing-masing gadis membawa sebuah nampan kayu Di atas nampan terdapat sebuah mangkok kumala Melihat hal itu kembali siauling berpikir di dalam hatinya Di dalam ruangan yang demikian dinginnya sehingga merasuk ke tulang Aku duga hidangannya tentu hidangan yang dingin semua Dilihatnya pada nampan seng darah berbaju putih yang terakhir Kecuali membawa sebuah mangkok kumala Terdapat pula tiga pasang sumpit tiga cawan serta sebuah botol pualam C. E. Siheng bagaimana dengan takaran arak Bu ujar paktian cuncul sambil menyambut botol pualam itu dan membuka penutupnya Bum Pue tidak gemar minum arak Bagus kalau begitu kau kurangi saja minum arak Ia tuang isi botol pualam itu sebanyak tiga tetes ke dalam cawan siauling Melihat isi botol tadi paling banyak hanya enam kati arak Siauling segera berpikir dalam hatinya Walaupun aku tidak doyan minum arak Tapi kalau suruh minum arak satu botol itu rasanya tidak akan mabuk Orang ini benar dua tidak pandang sebelah mata pun terhadap diriku Masa aku hanya diberi tiga tetes arak saja Tampak paktian cuncu memenuhi cawan C. E. Toanyo dengan setengah cawan arak Kemudian menuang setengah cawan pula dalam cawan sendiri Setelah itu sambil angkat cawan sendiri katanya Mari dua kita coba arak teratai saljumabok selaksahari dari lokoho ini Siauling angkat cawannya bermaksud sekali teguk menghabiskan isi cawannya Tapi sewaktu melihat paktian cuncu hanya meneguk setetes saja hatinya jadi bergerak Arak ini disebut arak teratai saljumabok selaksahari Aku juga tentu termasuk sebangsa arak yang bersifat keras pikirnya di hati Baiklah aku pun akan mencicipi setetes dahulu Setelah berpikir demikian ia pun meniru kerusi rasul dari langit utara meneguk setetes isi cawannya Begitu tadi arak itu masuk ke mulut segera timbulah bau harum yang keras dan panas langsung menyerang ke dalam pusar Keponakan CE terdengar paktian cuncu menegur sambil tertawa Kalau kau tidak kuat dengan pengaruh arak jangan kau habiskan isi cawan tersebut Nah cobalah bagaimana rasanya beberapa macam masakan itu Terima kasih telah menonton